Bismillahirrahmanirrahim Istiqamahkanlah berdoa sebelum belajar Kita baca bersama ya doa belajarnya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman Amin amin ya rabbal alamin Dalam pembahasan ayo belajar Ustadah akan membahas tentang semangat belajar Nabi Idris alaih salam Siapakah Nabi Idris itu? Dan apakah Nabi Idris termasuk seorang Rasul? Nah, untuk mengetahui hal tersebut Simak baik-baik penjelasan dari Ustadah Di dalam Al-Quran dijelaskan Terdapat 25 Nabi dan Rasul pilihan Salah satunya adalah Nabi Idris Maka Nabi Idris termasuk seorang Rasul Nabi Idris lahir di daerah Babylonia Nama asli beliau adalah Ahnuk atau Henoks Beliau diberi nama Idris karena senang belajar Beliau belajar dengan giat kepada gurunya yang bernama Nabi Yis alaih salam Anak soleh-soleha Nabi Idris alaih salam adalah orang yang cerdas Beliau sangat pandai dan giat belajar Beliau adalah manusia pertama yang dapat menulis dengan menggunakan pena Nabi Idris alaih salam dianugerahi berbagai macam kepandaian oleh Allah Kepandaiannya diantaranya yaitu Naik kuda, ilmu alam, tulis-menulis, dan ilmu hitung Beliau juga orang pertama yang menjahit pakaian dan mengenakan pakaian berjahit Nabi Idris juga menguasai berbagai macam bahasa Sehingga beliau mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya Dengan kemampuan inilah Nabi Idris berdakwah mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Beliau juga memiliki gelar Asadul Usud Yang artinya singa dari segala singa Gelar tersebut karena beliau gigi dan berani dalam berdakwah Dari penjelasan yang sudah Ustada sampaikan Dapat kita ambil kesimpulan bahwa Sikap Nabi Idris yang dapat kita teladani adalah Satu, menjadi pribadi yang cinta ilmu Dua, selalu giat belajar tanpa mengeluh Dan tiga, sadar akan kewajiban menuntut ilmu Alhamdulillahirrabbilalamin Sampai disini pembahasan kali ini Untuk pembahasan selanjutnya Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah Untuk meneladani ahlak mulia para Nabi Sehingga kita termasuk orang-orang yang solih Dan orang-orang yang diridoi oleh Allah Amin amin ya rabbal alamin Bila ada salah kata dari Ustada Ustada mohon maaf ya Ustada akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh